Apakah Presiden sudah ada di dekat Anda berada saat ini? Ya, Presiden sudah berada di lokasi. Saat ini sedang melihat presentasi dari PUPR terkait kondisi bencana atau infrastruktur yang rusak di deras Sumatera Barat. Saat ini sedang ada pemakbaran dari PUPR. Baik, kami melihat di gambar Anda ini sekarang, Amfrazer memang agak jauh ya. Lokasi Presiden yang Anda katakan sedang mendengarkan pemakbaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa yang menjadi target utama kehadiran Presiden pada hari ini di lokasi banjir bandang ini, Amfrazer? Ya, target utamanya pertama adalah menyaksikan secara langsung lokasi yang menjadi banjir lahar kemarin. Nah, seperti apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah untuk melihat secara dekat bahwa lokasi ini benar-benar tidak layak lagi untuk dijadikan lahan pemukiman karena berada di sekitar sungai yang berada di zona merah dari Gunung Merapi. Nah, selain itu tentu saja fokus ke depannya adalah relokasi warga atau relokasi pemukiman masyarakat yang ada di sekitar pelantaran sungai Batang Kaciyak ini ke lokasi yang baru sehingga lokasi ini benar-benar sudah diseterilkan baik untuk pemukiman masyarakat maupun untuk kegiatan masyarakat. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pemakbaran masih berlangsung dan disaksikan langsung oleh Presiden Bersita Rombongan. Ya, Am Fraser, kami mendapat informasi bahwa Presiden datang didampingi oleh Ibu Negara. Apakah Anda juga mendapatkan informasi siapa saja para pejabat negara yang ikut hadir mendampingi peninjauan Presiden saat ini di Agam, Sumatera Barat? Ya, nampak oleh kita ini yang ikut hadir itu adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat. Juga hadir Dandrem, Bapak Dandim, serta Kapolda, serta Kapolres Tabekit. Ada informasi, Am Fraser, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari Kementerian PUPR, apa agenda kedatangan Presiden saat ini? Ya, setelah melihat secara langsung lokasi mushala dari dekat, mushala ini adalah merupakan mushala yang selamat dari bencana, sementara rumah-rumah yang ada sekitarnya adalah rusak parah. Nah, setelah dari lokasi ini selanjutnya Presiden akan berkunjung ke lokasi Posko Pengungsian yang berada di Bukit Batu Taba, sekitar 2 km dari lokasi ini. Nah, saat ini kita lihat Presiden dengan berjalan santai menyaksikan lokasi yang sangat parah di Kabupaten Agama ini. Leona? Ya, kita juga melihat di gambar yang Anda tampilkan bagi Pemirsa Metro TV, Am Fraser, ada kalau tidak salah itu juga terlihat Kapolri dan Panglima TNI ya. Juga kita melihat ada Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Presiden saat ini sedang melihat situasi. Apakah Presiden juga direncanakan melihat atau bertemu dengan pengungsi mungkin Am Fraser agenda hari ini? Apakah Anda punya informasi itu? Ya, dari lokasi ini nanti selanjutnya Presiden menggunakan kendaraan dinas menuju ke tempat pengungsian. Di tempat pengungsian itu juga diagendakan akan ada dialog antara Presiden dengan masyarakat. Masyarakat.